Sari kata oleh SDI Media Jadi hari ini saya akan membuat cemilan yang super gampang, super praktis dan super hot Jadi disini saya akan membuat keripik deling atau keripik kaca Dengan rasa aroma bawang putih dan bahan-bahannya sangat simpel sekali ya Disini saya sudah siapkan ini ada 80 gram tepung tapioca Ada 3 siung bawang putih yang dihaluskan Dan juga 1,4 sendok teh bumbu kaldu Ditambah dengan 300 ml air Dan sekarang kita siapkan pansi atau teplon ya Disini saya pakai teplon aja Lalu airnya kita tuangkan Bumbu bawang putih sama penyedapnya atau roiko masukkan Kita aduk sampai merata Kalau sudah sekarang tapioca-nya kita masukkan ya sedikit-sedikit Kita aduk Masukkan lagi semuanya Dan kita aduk sampai merata Jangan sampai ada yang menggumpal ya di bawahnya Kalau sudah tercampur seperti ini ya Sekarang kita panaskan Tapi sebelum memanaskan adonan tepung tapioca Kita siapkan dulu ya plastik Plastik bening ukurannya yang agak besar ya Enggak masih seperti ini Ini cuma saya pakai ada yang ini gitu Plastik biasa aja dibuka digunting ya Jadi melebar Ini buat mencetaknya nanti ya Biar nanti kita langsung masuk Jadi saya sudah siapkan duluan ya Dan sekarang plastiknya kita Olesi dengan minyak ya Minyak sayur Biar nggak lengket Ini minyaknya udah di ini ya Udah ditaruh di ini Sekarang kita ratakan minyaknya Atas bawahnya kita olesi dengan minyak ya Semuanya Oke kalau sudah ya Sekarang kita biarkan aja dulu Kita menuju ke tepung tapioca Jadi sekarang tepungnya kita panaskan ya Dengan api sedang Kita aduk-aduk sampai benar-benar ini ya Mengental nantinya Jangan biarkan mengendap Kita aduk terus Aroma bawang putihnya Sangat berasa nih Dan kalau sudah mengental seperti ini ya Sekarang apinya kita kecilkan Ini apinya udah dikecilkan ya Kita aduk-aduk terus Sampai benar-benar Mengental Dan tapioca-nya bisa diangkat Diangkat dengan sutil maksudnya Oke kalau tepung tapioca-nya sudah mengental seperti ini ya Ini udah kental banget ya Oke sekarang kita angkat Patikan api Kita angkat Jadi sekarang kita siapkan dulu ya Plastik yang tadi sudah diolesi dengan Minyak Ya Udah siap seperti ini Dan kita cetak adonan Selagi masih panas ya Dan karena ini plastiknya besar Jadi saya akan masukin Banyak ya Atau bisa juga semuanya kali ya Cukup nggak ya Oke saya coba semuanya Jadi ini adonannya Saya masukin semua ya Lalu kalau udah gini Plastiknya kita tutup Dengan plastik sebelahnya lagi ya Yang sama-sama sudah diolesi minyak Seperti ini Ya Dan sekarang kita tipiskan Atau kita giling Kita roll ya Saya punya ini Roll yang seperti ini Kalau teman-teman di rumah nggak punya Bisa pakai botol kosong Oke Kita ratakan Dan tipiskan setipis mungkin ya Oke kalau sudah semua ya Tipis seperti ini ya Sekarang kita jemur ya Sampai kering Tapi jangan lupa Plastik atasnya ya Kayak gini Nanti pas jemuran kita buka Atau kita Kletek ya Jangan dua rangkap seperti ini Nanti nggak kering Oke kita jemur ya Ini udah tipis banget Oke jadi sebelum dijemur Saya mau kletek aja sekarang Seperti ini ya Nih Plastiknya dibukain Kalau sudah terbuka seperti ini Kita jemur sampai kering Oke ini Creepy kacanya Udah saya jemur ya Kita jemur sampai kering Akhirnya Kerupuk atau Creepy kacanya ya Udah kering ya Ini udah Lihat mengkerut-kerut Plastiknya Oke jadi sekarang Kita angkat Oke Ini dia kerupuk kacanya ya Ya tuh Jadi besar banget Sebesar ini Kerupuknya Sekarang creepy kacanya Kita gunting ya Atau kita iris-iris Sesuai dengan selera Jadi saya akan mengguntingnya ya Berbentuk Segi empat Ya Jadi Ukurannya seperti ini Kurang lebih ya Segi empat Segi empat lah Pokoknya Oke Akhirnya Selesai juga ya Pengirisan creepy kacanya Dan saya ini Pindahkan ke dalam Piring Sekarang kita lanjut Ke step berikutnya ya Kita bikin bumbunya Bumbu pedas Oke Oke Untuk bumbunya Cukup simple ya Ini dia Jadi disini Saya sudah siapkan Ini ada 6 Lembar daun jeruk Yang sudah saya Iris-iris kecil Seperti ini ya Atau cincang Ini ada 2 sendok makan Bumbu cabai Dan ini ada 1 sendok makan Bumbu kaldu Ya ini Kaldu Ayam Sekarang kita lanjut Step berikutnya Sekarang kita panaskan Wajan Oke Jadi disini Saya sudah siapkan Wajan ya Kita isi sedikit Minyak Goreng Lalu kita nyalakan Api sedang Minyaknya sedikit Aja ya Kurang lebih Ini segini nih Ada 5-6 sendok Kalau minyaknya Sudah panas Kita masukkan Daun jeruk ya Kita goreng dulu Sampai agak kering Daun jeruknya Goreng ya Sampai kering Kalau dirasa Sudah Kering Daun jeruknya Sekarang kita masukkan Keripik kacanya ya Dan kita masukkan juga Semua bumbu Lalu kita aduk ya Sampai merata Kita aduk-aduk ya Sampai bumbunya Meresap Dan Merata Ke setiap Keripik kacanya Apinya kecil aja Kalau sudah mau matang Apinya matikan Dan kalau dirasa Sudah Merata ya Sekarang kita Angkat Keripiknya Ini dia Keripik kaca Pedasnya Sudah siap Sudah saya tuang Ke dalam piring ya Aromanya sangat harum sekali Harum dari Daun jeruk dan juga Bawang putih Jadi disini Keripik kacanya Merah banget ya Ini otomatis Pastinya Pedas Oke sekarang kita cicipi Seperti apa rasanya Keripik kaca ini Saya ambil ya Paling atas nih Paling merah juga Mari makan Ya Allah Pedas Gurih Renyah Crunchy Dan juga aroma Daun jeruk dan Bawang putihnya Sangat berasa Wow Luar biasa Gak tau ini makanan apa Wah Yang suka pedas Ini sangat rekomendasi Sekali dan juga Enak banget Pastinya Cara bikinnya Sangat gampang sekali ya Bermodalkan Hanya dengan Tepung tapioca aja Bahannya sederhana Modalnya sederhana Dan pastinya hasilnya Sangat rekomendasi Pokoknya Mantap banget Oke kawan Untuk video Keripik kaca Super pedas Bawang putihnya Sampai disini dulu Pastinya saya akan bikin lagi Video-video lainnya Yang lebih menarik lagi Oke Thank you Babadan Ciao Bawang putihnya Bawang putihnya Bawang putihnya